Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana mengkonversi koordinat Dari geografi ke UTM Dan juga menghitung jarak Jarak antara satu titik lokasi dengan titik yang lain Jika diketahui koordinatnya Pertama kita akan ke perhitungan jarak Dari studi kasus yang coba kita selesaikan disini Hitung berapa jarak antara titik A dengan titik B Dimana titik A koordinatnya adalah 112 derajat 53 detik dan 10 menit bujur timur 2 derajat 54 detik 32 menit lintang utara Kemudian titik B koordinat 115 derajat 10 menit 45 detik bujur timur Dan 6 derajat 38 detik 38 menit 55 detik lintang selatan Jadi disini ada posisi yang lintang utara dan lintang selatan Pertama yang harus kita pahami adalah konversi Disini konversi dari derajat ke meter Satu derajat sendiri adalah 111.322 meter Sedangkan disini satu derajat adalah 60 menit Dan sama dengan 3600 detik Jadi ini 60 kali 60 ada 3600 detik Kemudian satu menit sendiri adalah 360 detik Dan satu menit disini ada 1855,37 meter Dan satu detik ada 30,9227 meter Jadi tahapan pertama untuk menghitung jarak Kita hitung jarak bujurnya dulu Nah misalnya ini titik yang pertama Bujur yang pertama ya 112 derajat 53 menit 10 detik Ini yang kedua 115 derajat 10 menit 45 detik Nah ini kita hitung jaraknya Kita cari selisih dari kedua titik tersebut Ya ini kita kurangi ya Yang ini titik 115 ini kita kurangi 112 Jadi disini selisihnya ada 2 derajat 17 menit 35 detik Nah baru selisih ini kita rubah dari posisi satuan derajat Ini ke meter Disini 2 derajat sesuai dengan persamaan tadi ya Konversinya bahwa 2 derajat kali 111.322 meter Jadi ada 222.644 meter Sedangkan 17 menit kali 1885,37 meter Jadi ada 32.051,3 meter Dan ada 35 detik 35 detik ini kali 30,9227 Jadi disini ada 1082,3 meter Jadi kemudian ini jika di total Totalnya ada 2555.777,6 meter Atau jika di konversi ke kilometer 255,8 kilometer Kemudian selanjutnya lintangnya Jadi dari lintang 2 derajat 54 menit 32 detik Ini sampai ke 6 derajat 38 menit 55 detik Lintang selatan Ini beda lintang Kita tahu bahwa di antara ini ada katul istiwa Jadi ini ada lintang utara lintang selatan Nah karena ini berbeda lintangnya Sehingga ini tidak dikurangi tapi ditambahkan Ya ditambahkan Jadi posisinya Hasil penjumlahan dari lintang utara dan lintang selatan Ini ada 9 derajat 33 menit 27 detik Kemudian ini di konversi ke meter Jadi 9 derajat x 111.322 Ada 1.1898 meter Kemudian 33 menit x 1.885,37 meter Ini ada 62.217,2 meter Sedangkan 27 detik sesuai dengan konversi di pojok ini x 30,9227 Jadi ada 834,913 meter Kemudian ini dijumlahkan Sehingga totalnya ada 1.064.950,1 meter Atau 1.065 kilometer Kemudian kita sudah menghitung jarak bujur Kemudian sudah menghitung jarak lintang Sekarang kita akan menghitung Posisi ini titik A ke B A ke B ini Nah bagaimana? Ini sesuai dengan persamaan pitagoras yang kita pakai Bahwa ini tadi hasil perhitungan kita Ada 255,8 kilometer Ini 1.065,0 kilometer Sehingga berapa jaraknya ini Nah perhitungannya ini Bahwa perhitungan jarak A ke B Dengan rumus pitagoras A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat Sehingga disini 255 kuadrat x 1.065 kuadrat sama dengan C kuadrat Sehingga hasilnya dari C kuadrat ini Setelah diakarkan Hasilnya ada 1.199,54 kilometer Jadi disini Diketahui bahwa jarak titik A ke B Adalah 1.199,54 kilometer Itu hasil perhitungan jarak Antara titik A dengan titik B Jika kita lihat ulang Bahwa ini Antara sistem koordinat geografi Yang pakai derajat Kemudian ini jika Kita plotkan di wilayah Indonesia Zonanya Jadi disini kita ketahui bahwa Pada posisi 96 bujur timur sampai 102 Ini pada zona 47N Kita tahu bahwa jarak ini adalah 6 derajat Nah ini jika dibandingkan dengan UTM Bahwa tadi kalau pada bujur itu 8 derajat Sedangkan pada zona pada pembagian lintangnya itu 8 derajat Kemudian kita coba Satu kasus lagi Konversi Konversi dari sistem koordinat geografi ke UTM Nah jika kita mempunyai titik Ini titiknya ini misalnya ya Kasusnya 116 derajat 20 menit 30 detik Bujur timur Dengan 6 derajat 15 menit 25 detik lintang selatan Nah ini jelas sistem koordinat geografi Bagaimana merubah ke koordinat UTM Ada beberapa tahapan Yang pertama cari posisi koordinat ini pada zona berapa Nah caranya adalah kita lihat pada bujur Dulu Bahwa ini pada posisi 116 derajat Nah untuk mengetahui zona Karena kita tahu bahwa pembagian zona itu Zonanya 6 ya Pembagian 6-6 derajat Sehingga ini 116 dibagi 6 Sehingga ada 18 Nah dan ini lebihnya 2 derajat 20 menit 30 detik Nah kita tahu bahwa perbedaan antara koordinat geografi dan UTM Kalau geografi itu dimulainya titik 0 itu pada Greenwich Dan kita tahu bahwa di Greenwich itu dimulainya pada zona 30 Ya sehingga disini maka 30 tambah 19 Jadi 49 Nah jadi ini posisi pada zona 49 Karena ini lebih Jadi lebih dari 49 Di depannya 49 Jadi ini pada posisi zona 50 Ini posisinya pada zona 50 Kemudian pada lintang Lintang 6 derajat 15 menit 25 derajat 25 detik lintang selatan Karena lintang selatan Posisi berada pada bagian bawah garis ekuator Ya lintangnya itu Karena kan kalau kita melihat lintang ini Dia pada zonanya apa Itu kan ekuator Ini kita tahu karena ada di bawah Dia pada posisi M Jadi ini kita ketahui pada zonanya Posisi titik ini pada zona M Nah atau disini pada 50 selatan Nah baru kita cari posisi nilai UTM nya berapa Pada zona 50 M ini Caranya adalah Sebagai berikut ini Coba kita animasikan dulu Bahwa kalau ini sistem koordinat Ya ini Greenwich Karena ini kalau koordinat geografi kita tahu Ini bujur barat bujur timur Dimulainya 0 derajat itu pada Greenwich Nah ini lintang utara lintang selatan Nah kalau kita koordinat UTM ini Pembagiannya 6 derajat 6 derajat 3132 dan seterusnya Nah dan ini Tadi kita lihat perhitungan kita Bahwa ini tambah 19 Jadi posisinya ada pada zona 49 Karena disini ada kelebihan 2 derajat Jadi posisinya pada zona 50 Kemudian disini Zona 50 yang apa Karena posisinya adalah S 6 derajat 15 menit 25 detik lintang selatan Sehingga ini di bawah katolik setiwa Sehingga posisinya ada disini Zona 50 ini Kemudian perhitungan Bagaimana perhitungan di dalam zona 50 nya Itu ada ketentuannya sebagai berikut Ketentuan perhitungan dalam zona Untuk menghindari koordinat negatif Dalam proyeksi UTM Setiap meridian tengah Ini jadi pada Ini satu zona ya Di tengah ini Nah ini diberi nilai 50 ribu Meter timur Ya meter timur Kemudian Untuk harga-harga Ke arah utara Ke arah utara Ekuator Dipakai sebagai garis datum Dan diberi harga 0 meter utara Ya Jadi ini nilainya meter timur Kemudian ini Kalau Pada ekuator Ini dimulainya 0 Jadi kalau ke atas Ke atas ini mulai 0 1, 2 dan seterusnya Sampai sekian juta Tapi kalau ke bawah Ini dimulainya dari 10 juta 10 juta Kemudian ke bawah Semakin menurun Jadi ini kuncinya Ada di ekuator Jadi untuk perhitungan Ke arah selatan Ekuator Ini dihargai 10 juta meter utara 10 juta meter utara Sehingga bagaimana Menghitungnya Sesuai dengan Zonanya Ini tadi Konversi kita Ini misalnya Zona 50 M Kita tahu bahwa Ini posisi tengah Kita hargai Di sini 50 ribu meter timur Ini akan Kalau ke kanan Naik Ke bawah kiri Sedangkan Kita lihat Kelebihannya Tadi itu Dari Ini kan Ke disini Ini Pada bagian kiri Blok ini Sudah zona 49 Ini zona 50 Ini kan kelebihannya 2 derajat 20 detik 30 menit Jadi Posisi di tengah Ini Sisanya Kalau hitung Kita hitung Di tengah Ini kan berarti Tinggal sisa 40 menit 30 detik Nah sehingga Kita hitung Sisanya ini Berapa Bahwa ini Kelebihannya Kelebihannya Tadi ya 2 derajat 20 menit 30 detik Dan ini Sisanya 40 menit 30 detik Maka Di sini 40 detik Ini ada 74.214,49 Ini konversi Dari nilai atas Tadi ya Kemudian 30 detik Ini ada 927,68 meter Sehingga totalnya 75.142,16 meter Nah ini Sisanya ini Sehingga Posisi Berapa posisi Garis pada Nilai Bucur Pada Nilai UTM ini Karena ini Ke kiri Maka turun Ini maka Dikurangi Dikurangi Sisa ini Bahwa 500.000 Ini dikurangi 75.142,16 Jadi 424.857,8 meter Timur Nah kemudian Selanjutnya Kita ke Lintang Ini katulistiwanya Ya Jadi Ini katulistiwa Dihargai Kalau ke bawah Ini 10 juta Ke bawah Terus Berarti menurun Menurun terus Nah Ini turun Meter utara Sedangkan Kalau ke atas Ini Mulai dari 0 Kemudian Naik Nah Karena Ini posisinya Ada Di bagian Bawah Nah Bahwa Ini 6 derajat 15 menit 25 detik Lintang selatan Ke bawah Untuk Lintang 6 derajat 15 menit 25 detik Lintang selatan Nah Itu Konversinya Perhitungannya Sebagai Berikut Bahwa 6 derajat Ini Setelah Dikonversikan Sesuai dengan Bersamaan Di atas Menjadi 667.930,3 meter Kemudian 15 menit Ini 27.830,55 meter Dan 25 detik Menjadi 773.07 meter Sehingga Total 696.533,9 meter Karena Untuk Lintang Ini Lintang Yang Selatan Ini Dimulainya Dari 10 juta Sehingga Ke Arah Selatan Ini Menurun Sehingga Disini 10 juta Ini Dikurangi Dengan Nilai Yang Tadi Sehingga 10 juta Dikurangi 696.533,9 meter Utara Sehingga Hasilnya 9.303.466,06 meter Utara Sehingga Nilainya Sebagai Berikut Ini Posisinya Dari Koordinat Geografi 116 Raja 20 Menit 30 Detik Ujur Timur Itu Menjadi 424.857,8 Dan Ini 6 Derajat 15 Menit 25 Detik Lintang Selatan Sehingga Zonanya Menjadi UTM Pada Zona 50 M Dengan Posisi 424.857,8 Meter Timur Dan 9.303.466,06 meter Utara Itu Hasil Konversinya Terima kasih Assalamualaikum Marmohan Teh Bro Bento